Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas Jumpa lagi pada acara kesayangan kita hari ini Yaitu Dopokan Putri Domas Dopokan sekitar materi dan informasi dokter Serta orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas Bersama saya Putri Pirda Erlina Yang akan menemani sahabat sehat sekalian Selama kurang lebih 30 menit ke depan Belum lama ini kita memperingati hari asma sedunia Yang jatuh pada tanggal 5 Mei 2024 kemarin Maka untuk Dopokan kali ini Kita akan membahas tentang penyakit asma Dengan tema Ora Udu Paru-paru Smile Yang artinya jadi kalau tidak merokok itu Paru-paru akan tersenyum Maksud disini adalah paru-paru akan sehat Jika tidak merokok Nah pada kesempatan kali ini Telah hadir narasumber kita Sebelah kiri saya Beliau dokter Wahyu Spesialis paru satu-satunya di RSUD Banyumas Sahabat sehat sekalian Pasti sudah kenal ya dengan beliau Dokter Wahyu Spesialis Paru Nah nanti kita akan membahas lebih detail Tentang penyakit asma itu seperti apa Nah kira-kira ada hubungannya enggak sih Penyakit asma itu dengan merokok Nah bagi sahabat sehat sekalian Yang biasa merokok di rumah Atau ada keluarga yang merokok Maka harus dan wajib stay tune di acara ini Baik kita sapa dulu Selamat pagi dokter Pagi Gimana kabarnya dok Alhamdulillah baik Alhamdulillah Dok hari ini kita akan membahas tentang penyakit asma Jadi banyak mungkin ya sahabat sehat sekalian di rumah Yang belum tahu Atau mungkin sudah tahu Tapi belum tahu tentang detail dari penyakit asma itu apa Kira-kira penyakit asma itu apa dok Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat sehat rumah sakit Banyumas Ya pada kali ini Bahas tentang asma ya Jadi kalau asma itu sebenarnya pengertiannya Kalau secara definisi itu Adanya penyakit kronik pada paru Yang disebabkan Karena peradangan saluran nafas Nah itu Kejalanya bervariasi ya Mbak Nah itu biasanya Segala usia bisa menderita asma Oh gitu dok Seperti itu Terus Kalau asma sendiri sebenarnya Berkaitan erat dengan faktor genetik ya Jadi ada beberapa Sebagian Asma itu memang diturunkan Jadi kalau di masyarakat mungkin Kadang bertanya Apakah ada faktor keturunan itu Memang Sebagian besar Itu Diturunkan Karena ada sifat genetik Bisa dari mbah Atau dari buyut Atau dari bapak ibu Berarti asma itu ada dari faktor genetik juga ya dok Sebenarnya lebih ke faktor alergi Jadi Pembawa gen alergi Jadi Biasanya Orang tuanya Atau mbahnya Atau buyutnya Mempunyai penyakit Misalnya Germantitis atopik Atau Rinitis Jadi Macam-macam Karena Alergi itu Salah satunya ya asma itu Jadi Belum tentu Bapaknya asma Anaknya Jadi asma juga Atau Bapaknya asma Biasa aja nanti Anaknya hanya Alergi makanan Hanya Rinitis Jadi dia sering Bersin-bersin Alergi Jadi gak selalu asma Nanti asma Oh gitu Nah kan tadi Dokter Wahyu menyebutkan ya Dari genetik itu Sangat mempengaruhi Dari penderita asma itu sendiri Kira-kira Untuk yang tidak memiliki genetik Itu ada kemungkinan besar Terkarena penyakit asma Juga gak Kira-kira pencetus apa Selain genetik dan alergen itu Jadi sebenarnya Memang Sebagian besar Faktor genetik Tapi ada juga yang Di luar genetik Atau Kalau istilahnya Ekstrinsik dan intrinsik Jadi kalau Beberapa kasus Didapatkan malah Usia dewasa Kemudian usia tua Memang kalau secara Epidemiologi yang paling banyak Asma itu Diderita pada anak-anak Dan dewasa muda Jadi mulai anak-anak Dan dewasa muda itu Biasanya muncul Gejala asmanya Tetapi Tidak memiliki kemungkinan juga Pada usia sudah lanjut Misalnya ada 150 tahun Kalau baru muncul Itu masih mungkin Nah itu biasanya Memang ada Sebagian besar Karena Beberapa Faktor Eksternal Jadi mungkin Karena infeksi Atau karena Paparan Jat-jat yang Menginduksi Daripada asma Itu sendiri Dan Salah satunya Memang Paling banyak Karena faktor Infeksi Bisa juga Gitu ya dok Nah saya pernah baca juga dok Kalau orang Tadi kan sering juga ya Terjadi pada anak-anak Atau dimulai dari dewasa Gitu ya Pernah baca juga Kalau orang dengan obesitas itu Juga berisiko Terhadap penyakit asma Kira-kira Untuk penjelasannya gimana dok Ya jadi sebenarnya Kalau lepasin obesitas Itu kan Sebenarnya karena Apa namanya Gangguan pengembangan parunya Jadi sebenarnya bukan Asma sih ya Mbak Kut Cuman Memang kalau orang yang punya Gen asma Atau keturunan Asma Biasanya Lebih Mudah Untuk terinduksi asmanya Karena Memang itu Orang obesitas Salah satunya Karena Terjadi gangguan pengembangan paru Jadi ya Saat Nafas Nahin nafas itu Mentok kan Jadi harusnya Defragma turun Tapi karena Perutnya Gede Mungkin Dia akan Mentok ya Nah ini Sebenarnya ini bukan Obstruksi Tapi restriksi Sedangkan pada asma itu Obstruksi atau Sumbatan Salah nafas Tapi itu bisa Menyebabkan Terinduksi asma Gejala asma Atau enggak hanya itu Mungkin penyakit GERD GERD Dia lambung yang Dia terkontrol Salah lambung tinggi Gasnya naik Padahal kan itu Salah pencernaan Tapi dia akan Menginduksi Karena rasa panas Ini menginduksi Bronkos Untuk Menyempit Atau Bronkokonstriksi Jadi banyak Fator yang Mau perberat Atau Komorbid Dengan Penderita asma Sebenarnya Belum tentu juga Semua Pasien yang sesak Itu asma Dan belum tentu juga Asma itu Gejalanya sesak Lafas saja Begitu Oh ya baik Berarti untuk Faktor resiko Dari asma itu Sebenarnya banyak sekali Ada beberapa penyakit Yang berhubungan juga Nah salah satunya Tadi GERD Teman-teman sahabat Sehat sekalian Tadi masuk ke gejala Ya dok Kira-kira Gejala itu Ada dari tahapannya Enggak dok Ada yang perlu Harus bisa Misal-misal Bisa dirawat di rumah dulu Atau harus Segera ke rumah sakit Seperti itu Jadi kalau untuk Gejalanya Asma itu Sebenarnya Dari yang ringan Itu sebenarnya Hanya batuk-batuk Batuk-batuknya Memang Awet ya Biasanya Karena itu Dasarnya karena Alergi Proses alergi Atau peradangan juga Di seluruh nafas Sehingga Batuknya itu Biasanya Terutama kalau Malam hari Jadi pagi hari Terus Selain itu Dada terasa berat Jadi Nafasnya itu Terasa berat Terus kemudian Sesak nafas Kemudian Kadang disertai bunyi Mengi Oh gitu ya Pantesan ya Kadang ada orang Menyebutkan Oh itu sakitnya Mengi Ternyata itu Salah satu asma ya Makanya Di masyarakat kita itu Kalau yang mengik Atau mengik Atau mencicit itu Pasti dibilangnya asma Tapi sebenarnya Tidak semua Gejala mengi itu asma Dan tidak semua asma Harus selalu mengi Oh gitu Kalau untuk gejala yang harus Segera ke rumah sakit Kira-kira Jadi kalau pasien-pasien asma itu Mbak Bud Itu Penderita asma Hidupnya ya Dengan asma Sampai Akhir hayatnya Artinya Asma itu Tidak bisa Sebut total Tapi Bisa kita kontrol Artinya Kita usahakan Supaya Pasien asma itu Hidup Sehat Seperti Orang normal lainnya Jadi Dikontrol Dengan obat-obatan Nah Memang Ada beberapa Pencetus Untuk terjadinya Ekstraserbasi Atau Serangan Ya Paling banyak Itu Karena stress Misalnya Stress itu Bisa stress Fisik Bisa stress Pikiran Atau emosional Terus kemudian Ya stress Emosional Misalnya Dia marah-marah Kosel Kemudian Cemas Dan lain-lain Misalnya Fisik Bisa karena Kecapean Ya kan Itu pasti Dia akan Menginduksi Atau Mencetuskan Serangan Kemudian Polusi Polusi itu Bisa polusi Dari Outdoor Maupun Indoor Outdoor Ya kita tahu Pembakaran Sampah Dan lain-lain Kemudian Kalau yang Indoor Bisa dari Pembakaran Di asap Dapur Ya kan Debu Rumah Dan lain-lain Nah itu juga Akan mencetuskan Serangan Asma Nah pada orang yang Terkontrol dengan baik Itu Biasanya Dia tidak pernah Ada keluhan Walaupun ada ringan Nah tetapi Kalau yang sering Ter Eksesor Bajak sering serangan Ini akan Menyebabkan Lama-lama Fungsi parunya Menurun Nah itu makanya Bagaimana caranya Supaya Pasien-pasien Asma itu Bisa dikontrol Dengan baik Jangan sampai Serangan Kapan kita harus Mendapatkan Apa namanya Terapi asma Jika kondisi yang Ya pada saat serangan itu Jadi pada saat serangan Otomatis Pasien Akan Kejala-kejala Tadi itu Meningkat Misalnya Sesak nafasnya Semakin Memberat Semakin Bunyi Mengingat Semakin jelas Kemudian Untuk ngomong saja Tidak bisa Karena Saking sesaknya Nah yang seperti itu Memang harus segera Termasuk ke Urgensi Jadi harus segera Di tangan Kadang memang Ada ya Pasien asma Yang menginyak itu Sampai terdengar Dari jauh ya dok Sampai dari luar pun Itu pada kondisi Yang sangat berat Seperti itu Baik Untuk sahabat sehat RSUD Banyumas Tadi sudah dijelaskan ya Untuk gejala-gejala Yang perlu Segera ke rumah sakit Jika kalian Mengalami sesak Memberat Kemudian Mengi yang terdengar Sangat jelas Segera langsung saja Ke tempat Pelayanan kesehatan terdekat Kemudian dok Ini kan ada Yang Tanya ya Kadang Kalau merokok itu Sebenarnya ada hubungannya Enggak sih Sama Penyakit asma ini Mungkin Dari Mungkin Apa benar Asma itu bisa disebabkan Merokok Atau memang hubungannya Lain Jadi Asma sendiri kan Sebenarnya Salah satunya Pencetus untuk Asas serbas ini ya Asap itu tadi Yang saya sebutkan kan Atau polusi Nah salah satu Polusi yang sering Masyarakat kita Ini ya Kadang kebiasaannya itu Salah satunya merokok Merokok sendiri Sebenarnya Itu merupakan faktor risiko Untuk terjadinya Penyakit paru Obstruksi kronik Atau PPOK Nah pada pasien asma Yang Kebiasaan merokok Otomatis Biasanya Makin sering Serangannya Makin sering Gejalannya Muncul gitu Pertama itu Yang kedua Semakin lama Beresiko terjadinya PPOK Jadi asma Bisa menyebabkan PPOK Nah bedanya Kalau asma itu Biasanya responnya Baik dengan Obat-obat Asep Seperti Ebulisasi itu Tapi kalau Jadi PPOK Nanti responnya Kurang baik Artinya Elastisitas Atau Broncusnya Itu Semakin kaku Salur nafasnya Semakin kaku Sehingga Tidak respon lagi Terhadap Obat-obatan itu Maka Sebaiknya Justru Asma Jangan merokok Jadi itu Sahabat sehat Untuk hubungannya Jadi lebih baik Kalau sudah Punya penyakit asma Itu menghindari Yang dapat Memicu Ya dok Asap-asap Rokok Kemudian Debu Jadi tips Dan triknya Ketika Punya penyakit asma Bagaimana Biar bisa Terkontrol Jadi Apabila Sahabat sehat Ada keluarga Teman Atau Saudara Yang punya Asma Sebaiknya Konsultasikan Ke dokter Karena Nanti akan Mendapatkan Edukasi Terkait Pola hidup Yang baik Terus Kemudian Faktor-faktor Pencetus Tadi Kemudian Pemberian Obat Bagaimana Cara Menggunakan Obat Kapan Harus Berhenti Kapan Harus Menggunakan Obat Karena Untuk Pasen asma Itu Sifatnya Kronis Jadi Akan Selalu Menggunakan Obat Itu Dalam Jangan panjang Beda Dengan Penyakit Ispa Termasuk Mungkin Bagaimana Nanya Pola makan Termasuk Olahraganya Yang cocok Kaya gitu Kira-kira Pola makannya Gimana dok Kalau untuk Pasien penyakit Asma Beberapa Pasien Asma Kadang Mempunyai Alergi Terhadap Makanan Nah Itu Biasanya Makanan Makanan Yang mengandung Protein Tinggi Kandungan Protein Tinggi Termasuk Seafood Terus Kemudian Coklat Biasanya Beberapa Pasien Asma Itu akan Ter Apa Induksi Dan Terjadi Akseserbasi Sebenarnya Itu Individual Jadi Antara Satu Orang Dan Orang Lain Itu Berbeda Kita Tidak Bisa Menyamaratakan Cuma Pada Intinya Sebagai Faktor Pencetus Biasanya Hampir Semua Orang Bisa Tercetuskan Ke Jalan Jadi Intinya Yang Sudah Punya Penyakit Asma Harus Terkontrol Dan Harus Menjaga Agar Alergen Atau Itu Tidak Muncul Jangan Sampai Terpapar Terpapar Kemudian Untuk Olahraga Olahraga Yang Tepat Untuk Penyakit Asma Apa Dok Kalau Olahraga Orang Sendiri Sebenarnya Tergantung Asma Ringan Mungkin Toleransi Terhadap Latihan Yang Ringan Sedang Masih Bisa Seperti Olahraga Jalan Kaki Atau Lari Seorang Lagi Tren Lari Cuma Pada Asma Termasuknya Persisten Sedang Berat Ada Pengelompokannya Kalau Intermittent Itu Jarang Serangan Persisten Ringan Sedang Berat Nah Itu Beda Beda Nah Kalau Yang Sudah Resisten Sedang Berat Sebaiknya Menghindari Olahraga Yang Berhubungan Outdoor Atau Berhubungan Dengan Debu Seperti Olahraga Di Lapangan Apapun Itulah Bahan Bola Apapun Tenis Dan Lain Kalau Bisa Yang Lebih Kalau Detail Yang Paling Baik Ya Berenang Kenapa Berenang Kenapa Karena Berenang Itu Dia Selati Penafasan Pertama Penafasan Kedua Mukosa Tenggoroka Selain Napas Itu Enggak Kering Beda Sama Olahraga Outdoor Selain Renang Itu Otomatis Kering Sehingga Menyebabkan Meningkatkan Inflamasi Peradangan Sehingga Nanti Terpicu Asmanya Jadi Yang Paling Baik Itu Berenang 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 Karena Berenang Berenang Itu Berenang 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 Meskipun Kadang Nelen air Juga Boleh Baik Saya kira Cukup ya dok Ada penjelasan Lagi lanjut Lagi dok Ya cukup Ada pesan Yang mau Disampaikan Mungkin Tadi Misalnya Penasaran Apakah Misalnya Teman Saudara Atau Kerabatnya Ada Keluhan Atau Gejala Yang Seperti Tadi Saya Sebutkan Mungkin Pengen Lebih Jelas Nanti Bisa Datang Ke RSUD Banyumas Nanti Disini Kita Punya Alat Spirometri Itu Untuk Memastikan Oh Ini Asma Atau Bukan Jadi Nanti Ketahuan Jadi Di tes Paru-parunya Jika Ada Penyempitan Mas Akan Ketahuan Nah Itu Nanti Kita Ada Uji Brokodilator Jadi Misalnya Kok Dilakukan Tes Spirometri Hasilnya Ada Obstruksi Atau Sumbatan Nanti Kita Perlakukan Menggunakan Brokodilator Nanti Jika Membaik Bagus Peningkatannya Berarti Kemungkinan Ke arah Asma Gitu Baik Sahabat Sehat RSUD Banyumas Ternyata Banyak Sekali Yang Buat Ngecek Kita Itu Asma Atau Bukan Jadi Buat Sahabat Sehat RSUD Banyumas Yang Curiga Atau Ada Tanda-tanda Salah Satu Gejala Yang Tadi Disebutkan Dokter Wahyu Bisa Langsung Aja Datang Ke RSUD Banyumas Ketemu Dokter Wahyu Yang Pastinya Seru Kalau Diajak Konsultasi Jadi Tidak Ada Penasaran Lagi Baik Untuk Acara Dopokan Kali Ini Kita Cukupkan Terima Kasih Atas Kehadiran Dokter Wahyu Atas Informasi Yang Disampaikan Atas Waktunya Mudah-mudahan Bisa Berjumpa Lagi Pada Acara Dopokan Selanjutnya Untuk Banyumas Kalau Misal Ada Tema Ada Punya Ide Atau Tema Yang Ingin Disampaikan Pada Acara Dopokan Selanjutnya Bisa Klik Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Terima